selamat malam semuanya selamat datang di acara layar tancap online kedua dari film push nah, perkenalkan nama saya Sena Lubdika dari Gapatma mungkin perkenalan sedikit ya, Gapatma itu adalah media sekaligus komunitas, dimana kita belajar bareng tentang demokrasi ekonomi dan kooperasi nah pada hari ini kita pengen membuat kita akan melaksanakan suatu program yang agak berbeda karena biasanya Gapatma itu, mungkin teman-teman kalau misalnya mau cek, bisa cek Instagram Gapatma nanti aku share linknya kita tuh biasanya betulnya hanya diskusi online jadi ada tema-tema terkait demokrasi ekonomi maupun kooperasi, lalu kita undang beberapa pembicara, kita ajak diskusi disini kita pengen agak berbeda, yaitu kita nonton bareng dulu nonton film dokumenter yang judulnya Push kenapa Push ini yang kita pilih? jadi Push ini tuh adalah suatu film dokumenter yang menginvestigasi berusaha memahami kenapa sih hunian atau rumah ya, itu tuh mahal sekali di kota besar, mahalnya gak kira-kira dan ya tadi, alasan dibaliknya itu apa? kenapa mahal banget? selalu dilanjutkan dengan kira-kira solusi apa yang bisa kita susun bareng-bareng apa yang bisa kita lakukan nah, jadi malam hari ini kita akan nonton bareng plus nanti di akhir akan ada diskusi yang nyambung dengan tema filmnya tersebut gitu, ini pemuteran kedua hari Senin kemarin kita sudah ada pemuteran pertama dan nanti kita hari Sabtu akan ada pemuteran ketiga semoga nanti ini lancar internetnya pastikan aman karena kita akan full filmnya nanti satu setengah jam begitu kira-kira nah, disini saya akan menjelaskan alurnya secara lebih detail ya jadi setelah ini saya akan ada video pengantar setelah itu kita akan nonton filmnya selama satu setengah jam ke depan itu non-stop ya jadi sekitar jam 8.15 lah kita akan selesai nonton filmnya dan nanti 8.15 itu sampai jam 9 malam kita akan diskusi dengan para pemata yang disini sudah hadir saya perkenalkan dulu ya ada Pak Ezrinal Aziz dari Kooperasi Perumahan Rakyat Nusantara mungkin Pak Ezrinal bisa sayai dulu Pak Assalamualaikum Selamat malam Assalamualaikum terima kasih Pak Ezrinal untuk waktunya lalu disini ada satu lagi Mas Jasri Mulia dari Yayasan Arkong Indonesia halo Mas Jasri ya halo kawan-kawan semua ya terima kasih atas waktunya juga Mas Jasri nah disini kita akan halo Mas itu untuk intronya disini saya akan melanjutkan dengan pemutaran video pengantar video pengantarnya ini dari Kremo TV bekerjasama dengan Rujak mereka membuat suatu video singkat 5 menit mengenai kenapa sih media itu malah mau menonjolkan rumah atau hunian sebagai investasi bukan sebagai kebutuhan pokok atau khasasi nah disini sekaligus untuk ngetes ya komensi kita udah lancar apa belum jadi nanti mohon teman-teman sambil ngecek karena ini saya akan share screen videonya saya play terus ada tips and trick sedikit untuk teman-teman yang nanti sekiranya pas ngeliat kok videoku burem gitu ya nah caranya itu begini jadi entah gimana ceritanya ini makasih kepada Mas Agung ya Mas Agung ini peserta sebelumnya tapi join lagi dan dia ada tips and trick kalau gambarnya zoomnya itu burem atau kurang tajam gitu ya teman-teman bisa coba masuk ke chat lalu balik lagi close chatnya atau buka list partisipan lalu balik lagi ke halaman utama entah gimana ceritanya ketika teman-teman buka halaman chat atau bukan halaman partisipan intinya buka halaman lain lalu teman-teman kembali lagi ke halaman utama itu tuh jadi lancar jadi bagus nah kalau enggak saya juga awalnya enggak percaya tapi saya cobain beneran bisa jadi jadi nanti itu tips and trick untuk teman-teman sekiranya nanti filmnya atau videonya yang kita share itu agak macet-macet atau kualitasnya buruk mohon dicoba untuk buka halaman partisipan atau buka halaman chat lalu close lagi halaman itu terutama yang dari mobile atau dari tab kalau dari laptop secara umum biasanya lebih aman begitu siap ya ini saya akan mulai play videonya milenial perkotaan terancam tidak mampu beli rumah keresahan semacam ini mulai sering berseliwaran di media masa dan memang mengkhawatirkan bagaimana kawan-kawan ini cukup impressive kalau tadi lancar kita abis ini akan masuk langsung ke filmnya yang utama jadi pastikan internetnya aman saya akan mulai dan tadi kalau ada apa-apa kalau yang pakai aplikasi mobile bisa dicoba tadi halaman lain lalu kalau misalnya ada apa-apa beneran saya akan stand by tetap cek tapi saya akan stand by-nya di IG supaya tidak mengganggu apa yang berjalan IG-nya saya share di sini bisa cek di situ nanti bisa cat dari sana saya akan coba cek pastikan semuanya lancar ini saya akan mulai play sebentar sudah siap subtotalnya bahasa Indonesia ya tenang saja teman-teman nah kalau adit nah ini juz kalau putus-putus ganja resolusi tadi ya coba buka halaman lain terus balik lagi buka halaman lain itu misalnya buka halaman partisipan atau buka halaman chat gitu terus balik lagi ke layar utama itu nanti insya Allah mantar lagi saya akan masuk kepada halo bagaimana bagaimana sudah selesai keren ya mantap nah itu filmnya kita sekarang akan masuk kepada diskusi dengan para teman-teman mungkin dari mas Jasri dulu tanggapan terhadap film tadi mungkin komentar singkatnya dulu why me mas enggak Pak ini dulu Bapak yang oh Pak Esrinal boleh juga diunyut Pak itu masih diunyut terima kasih rumah itu rumah itu hak azazim bukan bisnis bukan dibisniskan sekarang ini kita emang luar biasa bisnis perumahan itu memperkaya selingkir orang dan ternyata pemainan internasional global global apa namanya itu ya menyinsarkan orang untuk memiliki rumah pengalaman beberapa negara di Jepang mahalnya tanah di Jepang kita juga pernah ke Cina disana lebih teratur semua pasti dapat rumah karena negara berperan sangat penting enggak ada enggak punya rumah enggak ada orang yang terlantar di Cina engemis enggak ada di Cina pernah tahun 93 di sana abad selalu lagi dulu belum semakin sekarang itu pun dia kejahteraan pemerataannya orang SPDR semua tapi enggak ada yang kelaparan di Cina di Eropa sana masih banyak pengembis di Jepang memang maju kali tapi tanah itu mahal orang bekerja jauh sekali di tempat kerjanya itu cara mengatasinya seperti itu nah sedikit saya mungkin memperkenalkan KPRM boleh Pak cita-cita KPRM itu ya memang saya berpikir atau kami berpikir properti ini kan bisnis yang saya juga pernah main sedikit di properti yang luar biasa menguntungkan kerjanya luar biasa menguntungkan buahkan tanpa modal jadi bisa 1000% keuntungan saya di Bontang itu pernah hanya 100 juta untuk membeli tanah yang bagus tanahnya dikelola membangunkan bank yang bayar jadi hampir tidak punya modal hanya meripis saja jadi bisa ratusan persen 100 juta itu kembali 1 miliar mantep banget ya properti iya 1 miliar itu pun saya gak sampai 1 miliar temen saya 1 miliar karena saya gak kerja di Jakarta saya cuman bantu-bantu legal macam-macam jadi begitu makanya saya di KPRM punya cita-cita gimana properti itu dibangun dengan sistem kooperasi supaya murah kalau kooperasi itu gak cari untung kooperasi itu bagaimana anggota sejahtera atau bisa memiliki rumah mari kita bangun bersama-sama makanya saya mimpi saya itu mempunyai ini mudah-mudahan mulai jonggol itu ada area 15 hektar kita bisa puasai kemudian kita bangun bersama-sama mari kita royok harganya murah membangunnya nanti dibantu oleh KPRM gak bayar artinya akan membangun properti itu memang punya perlu keahlian yang tahu tata kontur dan sebagainya arsitektur dan masalah infrastruktur dan sebagainya ini itu aja kan di KPRM itu ada kalau saya pengen mengumpulkan teman-teman yang mau punya rumah terkumpul bisa 30 orang kita bantu yang murah artinya murah itu harga yang selajarnya yang dapat dikeluarkan itu biayanya kalau yang terjadi kan biaya itu bisa berlipat kali gak pakai modal dibayar bank harganya bisa berlipat kali dari yang sebetulnya ya mungkin itu sedikit dulu saya kasih kesempatan Pak terima kasih Pak Azrinal lanjut ke Mas Datri dulu terima kasih Mas Renno sama Pak Zainal ini saya mungkin coba hati-hati untuk menyampaikan ini kayaknya sepertinya sangat ini ya sangat sangat dalam sangat dalam buat kita semua nah mungkin saya aku mulai dari ini dulu dari nyampein soal arsitek komunitas Indonesia itu apa jadi arsitek komunitas itu kita punya visi itu adalah mewujudkan keamanan bermukim untuk masyarakat yang terugikan nah itu jadi emang sangat relevan nih kalau kita ngomong soal rumah layak huni dan dan hal-hal yang ada di isu-isu yang ada di film ini tadi jadi kita masyarakat yang terugikan itu tidak hanya masyarakat-masyarakat termajinalkan tidak hanya urban poor tidak hanya masyarakat kena bencana tapi masyarakat terugikan ini adalah orang yang kena efek atau kena imbas atau kena dampak terhadap sebuah perubahan terhadap sebuah kejadian gitu nah termasuk juga terhadap perubahan kebijakan yang tidak berpihak juga terhadap terugikan karena adanya kooperatif pengembangan di suatu wilayah gitu nah kita berada di sana di Jogja ini kita itu berada di masyarakat-masyarakat yang tinggal di tanah-tanah Sultan Gron tanah-tanah ada macam-macam di tanah Sultan Gron kemudian di tanah Wedi Kengser namanya tanah yang tidak ada alas hak sekarang ada program PTSL yang cukup mengancam mereka yang PTSL pendataan sistematis lengkap itu mensertifikatkan tanah mendata tanah kemudian dikasih alas hak gitu lah istilahnya dan itu sangat rawan sekali karena Jogja ini kan sangat ini eksotis kebudayaannya nah seandainya itu telah ter PTSL kan atau terpunya alas hak waduh itu akan banyak investor yang akan datang aktir sama tanah tersebut dan ya kita tahu kan gentrifikasi yang dicerita-cerita di dalam film ini sangat dekat di Jogja ini jadi orang kalau sudah punya alas hak investor akan banyak diundang ke sini dan mereka beli satu persatu tanah yang ada kemudian keluarga sini ya pelan-pelan satu-satu pergi satu-satu menjauhi kota menjauh kota karena di kota itu semua akan mahal semua akan akan macam-macam lain bahasnya tadi nah jadi itu yang Arkom Arkom Arsitek komunitas yang lakukan jadi Arsitek komunitas itu bukan komunitas arsitek tapi arsitek arsitek yang isi arsitek itu kita gak cuman arsitektur ya arsitek itu terdiri dari banyak disiplin ilmu yang tugasnya adalah mendesain komunitas yang ter rugikan tadi agar mereka bisa punya punya bergen punya punya kekuatan punya hal-hal yang bisa membuat mereka ter organisir bareng membuat mereka kuat bareng nah itu yang kita lakukan di asan Arkom Indonesia jadi kita bergeraknya ada di perkotaan di wilayah perkotaan di Jogja Makassar Surabaya Solo Palu itu kita bergeraknya kemudian di wilayah konservasi budaya karena budaya juga menjadi sebuah hal yang seksi juga untuk para investor itu di kota gede nah itu di kota gede itu para pengrajin perah itu sekarang sudah susah juga nah kemudian satu lagi di wilayah bencana yang kemarin di Palu sama Lombok karena di wilayah bencana juga ada rawan terjadi pergeseran pergeseran kapital di sana karena pas saat bencana itu orang jika orang tidak punya ide pas ditawarkan sesuatu itu mereka akan mengambil nah ini sangat rentan sekali jika kapital masuk di sana nah kapital masuk bisa aku beli tanahmu karena mereka tidak punya ide dan macam-macam dijual akhirnya mereka juga akan setelah kena bencana mereka juga akan terpinggirkan dari tanahnya nah hal-hal itu yang kita bangun di masyarakat terugikan tadi nah itu kira-kira teman-teman apa yang ARKOM lakukan untuk komunitas-komunitas yang kita dampingi nah jadi prinsip kerja kita itu ada sepedinya ada empat yang pertama itu pengorganisasian masyarakat itu hal yang utama yang perlu kita kuatkan yang kedua itu strategi kita capacity building itu termasuk ini salah satu capacity building termasuk untuk staff internal ARKOM juga masyarakatnya kita juga ngasih capacity building nah aku gak tau nih apa mas seno aku minta izin masyarakat mesti nonton film ini mereka kalau nonton film ini ini bisa membuka wawasan lebih lebar lagi pokoknya terus strategi berikutnya itu networking networking itu kita mencoba jaringan kolaborasi termasuk dengan semua pihak siapa aja yang punya isu dan punya fokus kegiatan yang sama kita mau berkolaborasi bareng termasuk misalnya kalau aku baru ngerti juga ini media ini mungkin misalnya kita saling kerjasama juga bisa di peringatan hari habitat kemarin kita melakukan hal yang mainstreaming soal keamanan bermukiman cukup kuat dengan kementerian BPN ATR dengan PUPR dan Bapenas juga kita ditemani sama Rujak yang kemarin jadi Rujak sama ini CRMK Mas Gugun nah itu kita kita punya isu gerakan yang sama soal keamanan bermukim yang kita perjuangkan nah gitu terus yang keempat itu ya setelah networking strategi kita itu adalah advokasi advokasi nah advokasi ini penting karena ini yang menjamin keberlanjutan itu adalah perubahan kebijakan nah kayak yang dilakuin Leilani Farha ini kan cukup buat advokasinya tuh advokasi nah itu kita kita pengen kayak gitulah di apa namanya menjadi agen perubahan untuk keamanan bermukim komunitas yang terugikan inilah nah harapanku di delapan orang yang hadir disini tambah jenengan-jenengan berdua Pak Zainal sama Mas Eno harapannya jika kita telah punya pengetahuan dan kesadaran soal keamanan bermukim ini dikit kita ngerti soal gentrifikasi kita ngerti soal tadi yang apa semua sektor sebenarnya mencengkam ini mencengkram semua ini termasuk isu isu politik di dalamnya juga isu tadi tabungan pensiun sebenarnya juga bekerja di sana terus apalagi Blackstone macam-macam nah itu yang kita hadapi ini adalah apa namanya investor global apa namanya apa namanya istilah itu pasar gitu pasar ya oh pasar yang kita hadapi dan ini sangat-sangat berat kalau kita ngomong soal keamanan bermukim untuk warga warga-warga terpink terugikan tadi ini memang cukup berat kita ininya menjadi agen perubahannya nah itu itu kalau sekilas tentang Arkom nah pandanganku untuk film ini ini cukup apa namanya mungkin tujuan dia adalah untuk memperoleh ini ya meminstreamingkan soal gentrifikasi soal affordable housing soal apalagi pokoknya dia itu mencoba menyebarkan meminstreamingkan isu sehingga dia mendapat dukungan publik dari banyak hal dan salah satunya dia membuat the chief nah the chief itu sangat keren menurutku karena itu dia mulai dari yang kecil dimulai dari kecil kemudian dia melakukan banyak hal kemudian bisa menjadi gede gitu the chiefnya nah kalau kalau bisa dikatakan kita juga menjadi sebagai the chief-the chief yang lain sebenarnya yang kita lakukan sama kita juga memperjuangkan bagaimana gentrifikasi ini biar biar tidak mempengaruhi warga kota gitu kan nah itu film ini cukup positif dan dan ini dekat sekali dengan kebutuhan pengetahuan kami termasuk pengetahuan komunitas dampingan karena target yang akan menderita target yang akan kena kena hantaman dari gentrifikasi itu ya komunitas tersebut nah itu kita orang-orang yang ada disini sebagai yang punya kesadaran itu mestinya mencoba membangun itu dari kecil dari kecil tadi kayak kita bangun aja dari kecil bangun kecil-kecil gerakan kecil nanti bisa menjadi gerakan yang besar tentunya nah itu mas Seno sekilas pandangan saya tentang video ini nah mungkin tadi Mas Seno minta apa namanya mungkin apa yang dilakukan artcom yang ada relevansi dengan isu yang ada di film ini mungkin saya juga bisa share kalau diizinkan masih punya waktu boleh mungkin abis ini kita switch dulu ke Pak Ezrinal lagi tapi nanti pakai slide ini tadi bukan nanti kita kembali lagi ke Mas Dasri ini banyak sekali hal menarik yang sebenarnya pengen saya bahas selanjut mungkin kita switch dulu ke Pak Ezrinal terus teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh chat ke grup boleh chat di grup chatnya nanti kita akan bahas sesuai dengan konteks alur pembicaraan kita kalau ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh bumbung orang yang tidak terlalu banyak bisa raise hand nanti raise hand kalau yang raise hand nanti akan saya tunjuk buat di unmute dan sampaikan aja mau nanya apa atau mau memberikan tanggapannya terhadap film juga boleh begitu ya teman-teman ya makasih Mas Dasri kita kembali ke Pak Ezrinal nah sebenarnya tadi saya tadi suka sebelum masuk ke Pak Ezrinal saya tadi suka banget kata-katanya Mas Dasri keamanan bermuking ini istilah yang yang bagus sekali jadi keamanan orang bisa mendapatkan safety of housing jadi kayak bisa dapat rumah nah sebenarnya ke Pak Ezrinal saya mau tahu ini Pak sebenarnya kalau dari KPRN itu sendiri kan betulnya berarti kan kooperasi perumahan rakyat Nusantara sebenarnya backgroundnya kenapa dia lahir seperti apa sih Pak dan mekanismenya bagaimana untuk anggota bisa dapat rumah kalau lewat KPRN mungkin sekelas dari sejarah dan mekanisme lebih detail dan bagaimana itu bisa menjawab kebutuhan mungkin milenial terhadap rumah di kota tempat mereka tinggal silahkan Pak ini diambil masih diambil Pak Ezrinal nah jadi sebetulnya ini masih baru sekali ya jadi kita punya geberakan yang ini ini sebenarnya kumpulan dari teman-teman berbagai bidang ada yang dari orang bank yang bank DTN yang bank yang terlihat kemudian dari teman-temannya aktivis operasi mantan jen kooperasi juga ada di situ Pak Nusutrisno Pak Cunaidi kemudian saya mungkin dipandang diajak saja saya itu karena saya pernah aktif di kooperasi itu jadi sementara ini mungkin sepertinya masih aktivitas teman-teman yang bersama-sama apa namanya itu bergerak di bidang properti gitu ya jadi kumpulan orang-orang yang interes di bidang properti yuk kita ngumpul kemudian kita share modal untuk berbisnis memang sebenarnya kooperasi tapi saya anus jangka panjangnya jangka panjangnya memang nanti kita ingin supaya program perumahan melalui kooperasi ini menjadi bisa meningkatkan kejahatan masyarakat atau kemudian memiliki rumah nantinya memang sekarang untuk menjadi anggota saya tawarkan beberapa teman-teman paduasi berat karena yurannya cukup tinggi berapa berapa kalau boleh tahu surahnya 2,5 juta 2,5 juta itu setahun nanti ada untuk pendiri diharapkan ada tambahan lagi supaya kita bisa berbisnis sehingga menghasilkan keuntungan sehingga kooperasi ini bisa berjalan dulu secara sehingga secara finansialnya baru kita menolong orang mungkin bisa paralel juga jadi saya akan usulkan pada teman-teman pengurus untuk teman-teman yang pengen punya rumah yang mungkin nggak perlu jadi anggota tapi calon dulu calon anggota kalau dia punya lokasi yang menarik bisa bersama-sama dikumpulkan mari kita bangun rumah bersama-sama jadi ini kan sebenarnya perumahan itu yang penting itu kan konsumen nah kalau konsumen itu berkumpul dan membentuk suatu peribuan itu sudah kooperasi ayo sama-sama kita membangun misalnya di Joga ada 30 orang saya punya tanah tolong bantu kami kita akan bantu mungkin KPRN dapat sedikit sebagai proyek ada biayanya tapi tentu saja nanti akan jauh lebih murah daripada dikembangan oleh developer developer yang merakyat lah gitu ya developernya kan sama-sama kooperasi itu kan nanti semua semua teman yang maunya rumah itu jadi anggota kooperasi kita jadi anggota kooperasi kita contohnya ada teman jadi anggota saya punya saya dikuasakan untuk memberdayakan tanah ini di donggol ada 15 hektar kamu jadi anggota oke dia jadi anggota dia nanti jadi PIC yang disitu dibantu beberapa teman yang lain ayo kita sama-sama mikirkan gimana ini jadi pemukiman yang murah yang laku dan sebagainya intinya itu ini sedang kita rintis kalau sementara ini kita masih merintipan nama itu join dengan developer yang ada daripada kamu pinjem bank atau kamu dari investor dari pembesar-pembesar yang punya uang kita juga bisa tapi kita keroyokan keroyokan ya dari orang-orang yang keroyokan semacam itu ini proyeknya sekian miliar tapi mau beli persaham sejuta saya beli 7 saya beli 8 saya beli 1 beli 1 pun boleh sejuta siapa yang tidak punya uang sejuta ikut dalam proyek itu misalnya dan kita meseleksi proyek-proyek yang aman developernya itu aman tidak ada secara regalnya aman secara bisnisnya aman nah teman-teman kalau aman akan share untuk investasi di situ sehingga kita sama-sama untung jadi teman-teman yang pengen cari keuntungan di property bisa bergabung nanti kita akan tawarkan ada kemarin kos-kosan diserang kos-kosan itu pasti laku anak-anak sudah join sama perguruan tinggi di sana itu murah aja misalnya begitu terus di Sumedang itu ada developer lokal masih muda anaknya dia hanya kerja hanya di Sumedang aja sudah berbangun banyak sekali dan semua sukses sementara ini dia di investornya ada beberapa orang nah ini sebagian kita ambil bagilah untuk kita kayak gitu sementara kita jalan Pak Pak Sena kita membangun dulu apa namanya itu kekuatan ekonomi nanti baru kita bisa menjadi developer developer yang kooperasi developer yang kooperasi yang keuntungan dibagi bukan pada yang punya proyek tapi pada apa namanya itu yang mau punya rumah karena yang punya rumah itu jadi anggota anggotanya sendiri betul anggota sendiri dari anggota kita dia melototin dia dia ikut terlibat kalau mau dia apa namanya proyek itu ikut disitu karena dia anggota gitu konsepnya begitu Pak Sena siap terima kasih Pak Ezrin ini teman-teman tadi kalau mau diingatkan lagi kalau mau nanya atau mau yang nanya ketik boleh nanya menyampaikan juga boleh kita sekarang kembali ke Mas Jasri lagi Mas sebelum kita masuk ke tadi sharing dari ARKOM apa yang dilakukan lebih detail ya saya tadi pengasaran ada satu istilah yang mungkin teman-teman disini belum semuanya paham ini mas gentrifikasi itu sebenarnya seperti apakah tadi di film juga sering disebut ya mungkin aku tuh sebenarnya juga dari dulu gentrifikasi gentrifikasi opo sih aku juga aku tanya itu kenapa sering sekali itu menjadi alasan alasan kok jadi bahal itu karena gentrifikasi gentrifikasi opo padahal ini isu utama di film ini adalah gentrifikasi itu tapi pas aku nonton ngomong opo kalau gentrifikasi itu gak tau aku asal katanya entah dari mana aku juga kurang tau pas karena itu kalau menurutnya itu seseorang yang mengucapkan hal itu dan dia juga tidak mendefinisikan dengan 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 secara etimologi bahasa dia cuma mendefinisikan gentrifikasi itu merupakan ini peningkatan kualitas suatu kawasan atau peningkatan kualitas suatu bangunan sehingga dengan ditingkatkan kualitasnya itu itu nanti nilai terhadap bangunan tersebut akan meningkat naik gitu jadi misalnya kayak tadi ada apartemen-apartemen terlantar itu yang tinggal orang di dalamnya dia cuma bayar sewa cuma 50 ribu kemudian datang lextone tadi direnovasi abisan kemudian jadi naik sampai 50 juta gitu nah itu salah satu gentrifikasi yang sifatnya skala bangunan yang skala kawasan itu kayak program kotaku yang sekarang itu tuh atau program ini lah Giant Sea Wall yang bikin pulau-pulau Marina Beach yang di oh yang di Jakarta ah itu dulu awalnya disana banyak orang waduk lui itu nah kemudian datang itu ada apa namanya peningkatan kualitas kawasan itu nilai terhadap kawasan tersebut jadi naik dan orang-orang yang apa kita ibaratkan urban poor pasti akan tersingkir dan tidak bisa bertahan hidup disana ya jadi ketepal tadi ya kedorong-kedorong keluar kedorong-keluar kedorong-keluar gitu gitu Mas Tena nah moga Mas Zainal bisa di share bagi saya untuk biar lebih jelas teman-teman harcom itu apa dan siapa tahu ya relevansinya terhadap konteks dunia tadi apa keamanan bermukim tadi saya sangat mengakui Pak Zainal ini kayaknya praktisi banget ini terhadap kooperasi keren banget Pak sangat praktisi kita sebenarnya punya angan-angan juga aku kok enggak aku di yang jasri mulia 1 jadi in-host oh tadi sempat kecabut oh tadi sempat kecabut ini sudah Mas coba nah ini yang kita rancang ini sebuah apa ya namanya ya konsep yang yang cukup komprehensif yang salah satu di dalamnya juga kita juga punya tools untuk mencoba membuat kooperasi juga di dalamnya cuman kita mencoba menganalisa dia secara secara isu besarnya jadi kooperasi itu salah satu tools kita untuk mencapai tujuan dari keamanan bermukim itu tadi nah ini kalau perumahan kita kegiatan yang kita lakukan namanya itu sudah keluar belum ya masih loading masih loading ya sudah keluar bisa kebaca ya hilang hilang lagi mas hilang lagi ya tadi ini kok jadi hitam doang jadi apa sekarang hitam padahal tadi keluar internet mungkin coba di stop sharing terus sharing lagi oke stop sharing dulu ya tadi muncul kok jadi aku mungkin agak cerita ini dikit soal tadi kan sebelum masuk ke dalam nonton film itu kita sempat diskusi kecil soal tujuan dari kita nonton film bareng ini jadi aku ngerasa wah ini mungkin ini menjadi salah satu apa ya cara cara kita membuat bagaimana rumah ini juga membuat rumah di kota itu juga menjadi sebuah impian juga jangan menjadi sebuah utopia yang dianggap gak mungkin udah belum ya muncul muncul gak usah aku slide show nanti malah kayak oh ya boleh ini cukup yang kebaca ya jadi nama program kita atau nama nama angan-angan kita itu namanya perumahan gotong royong kalau kita apa namanya kita coba bawa perasaan kita mendengar kata gotong royong itu feel gotong royong itu sebenarnya kan sesuatu yang banyak hal yang kita lakukan secara kolektif bareng-bareng gitu mulai dari mulai dari apalah dari pelaksanaannya kerja kerja baktinya kemudian mulai pada pembiayaannya juga nanti bagaimana kita mengusahakan pembiayaan gotong royong gitu kan kemudian bagaimana itu mendesainnya mengajak komunitas untuk bersama-sama secara kolektif sehingga tadi salah satu misalnya Pak Zainal bilang ada kooperasi itu meringankan biaya nah perumahan gotong royong ini adalah apa 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 rangka besarnya kemudian di dalamnya ada nanti di dalamnya bagaimana kooperasi bisa menjadi salah satu alat untuk mencapai kerangka besar ini tadi perumahan gotong royong ini tadi nah kemudian di perumahan gotong royong ini kita gotong royong ini tentu tidak satu orang atau satu pihak aja jadi di gotong royong ini kita memang mencoba melibatkan sebanyak mungkin aktor komunitas kemudian lembaga-lembaga yang punya concern terhadap perumahan penjadian perumahan kemudian juga kalau ini kayak korporasi korporasi itu juga kita libatkan kemudian yang terutama adalah pemerintah karena pemerintah ini adalah orang yang punya banyak duit yang punya banyak program perumahan tapi tidak kinerja terhadap program perumahan mereka kita sangat kecewa sekali tentunya pemerintah ini nah kemudian ini slide-nya nggak banyak tapi ini pengertian perumahan gotong royong tadi ini kita nggak spesifik ngomong soal kata-katanya tapi kayak feel-nya tadi saya utarakan di awal feel-nya itu adalah bagaimana semuanya kita lakukan secara bersama dan suatu kelola gitu kemudian ini key issue yang juga menjadi salah satu isu-isu yang kita temukan di dalam film itu soal pertambahan penduduk yang mungkin banyak tentunya kenaikan nilai properti juga tinggi kemudian backplock rumah yang antara yang tersedia dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sangat jauh sangat besar kemudian soal investor yang mengancam juga sangat banyak kemudian terdampak program nah ini terdampak program ini salah satunya adalah gentrifikasi program kotaku perumahan-perumahan pinggir kali itu yang terdampak program kotaku itu menjadikan rumah ini hutan rumah sulit terpenuhi sekarang ini karena semua orang pada nilainya naik sementara pendapatan mereka enggak begitu tinggi naiknya sehingga ini dianggap sesuatu yang enggak mungkin soal pendapatan sangat sulit memperoleh rumah jadi investasi ini mengapa harus gotong loyong itu bisa kebaca enggak ya bisa itu tadi salah satu yang sudah dibilang Pak Zainal harga lebih murah karena itu nanti akan memotong biaya developer kita memotong biaya kontraktor di dalamnya kemudian kalau di kerjaan suakolola itu kita terhindar dari PPN pajak pendapatan negaranya enggak ada karena kita kerja kerjain sendiri kemudian bisa mengakomodir kepentingan semua anggota tadi kalau misalnya sifat kooperasi semua keuntungan kembali ke anggota kemudian kalau jika kita mengelola sendiri kita bisa membuat model rumah sesuai dengan keinginan kita kalau kita memang butuhnya rumah satu kamar kemudian satu ruang tamu ya kita bisa membuat itu beda dibanding dengan perumahan-perumahan yang tersedia kadang kadang buat kita rumah yang tersedia terlalu gede atau terlalu kecil tidak sesuai dengan kebutuhan kita tapi kalau kita membuat sendiri itu mengakomodir kepentingan kita kemudian jika membangun itu tentu rasa memilikinya akan tinggi kemudian membangun kesadaran bersama tentang permukiman terus kalau kita membangun sendiri tentu kualitas material yang kita bangun untuk rumah kita sendiri tentu kita pilih tidak asal-asalan kayak developer bangun nah itu intinya berikutnya ini hal yang perlu penting yang kita tanyakan di awal yang Pak Zainal juga bingung tadi kita harus membuat pemahaman bersama di awal itu jadi kita semua orang-orang orang-orang ini itu harus ngerti dia mau punya rumah dimana lokasinya kemudian tanah dan rumahnya dimana kemudian siapa orang-orang yang ada di sekitar mereka nah itu itu hal yang utama kita bangun pas saat kita membuat perumahan gotong royong ini karena kita mengangkat semangat kolektif di dalamnya nah itu kemudian saya agak cepat aja nah kalau kita membuat perumahan itu biaya yang kita tanggung itu ada tiga biaya untuk pengadaan tanah kemudian biaya untuk pembangunan fisik rumah itu sendiri kemudian biaya untuk perasarana dan perasarana umum fasilitas infrastruktur nah untuk PSU ini ini pemerintah kalau misalnya kita membuat sebuah permukiman pemerintah bisa support yang yang mesti kita pikirkan untuk biar kita dapat kunian atau punya rumah itu adalah tanah dan rumah nah pemerintah itu punya banyak program rumah kayak BSPS tadi di awal kan di ada BSPS BP2BT APRA macam-macam namun itu ini ada tulis dalam kota ini itu berfokus pada atas tanah yang hak milik individu betul nah jadi kalau tidak individu mereka tidak akan bisa mengakses program rumah nah itu gap antara program dengan implementasi di lapangan nah kesulitan yang utama oleh masyarakat miskin kota ini adalah punya tanah ini tanah bersertifikat hak milik individu ini yang mereka punya punya kesulitan untuk hal ini jadi itu nggak pernah ketemu jadi akhirnya program-program pemerintah itu yang bisa mengakses adalah orang-orang kelas menengah ke atas dan itu menjadi model investasi baru buat mereka mereka dapat program subsidi rumah mereka dapat investasi rumah mereka menikmati sementara yang benar-benar membutuhkan rumah itu nggak tersentuh karena ada hal-hal yang tidak ada syarat-syarat dari program perumahan itu yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat tersebut nah itu yang mesti kita coba jembatani ya gitu ya intinya di sana nah kemudian misalnya dengan pelaksanaan perumahan gotong royong ini jadi soal skema untuk tanah itu kita sebenarnya ada dua cara yang pertama individu yang kedua adalah komunal atau milik bersama nah individu ini tadi yang jelas SHM kemudian bersertifikat kemudian orang-orang bisa apa namanya punya penguasaan terhadap tanah mereka secara pribadi-pribadi mereka bisa jual mereka bisa gadaikan mereka bisa sewakan atau atau macam-macam lah itu terserah mereka kemudian ada yang kedua secara komunal atau milik bersama nah kalau sudah milik bersama ini misalnya milik bersama ini bisa dalam banyak hal bisa secara kooperasi bisa secara kelompok misalnya kita berkelompok karena kita gak punya banyak uang kita ngumpulin sekian sepuluh misalnya sekitar sepuluh orang beli tanah di dalam kota dengan luas 100 meter persegi itu masih mungkin nah itu kita namakan sebagai tanah komunal nah tanah komunal ini ini menghindari terjadinya gentrifikasi pelan-pelan tadi orang per orang kebutuhan rumah jual satu-satu jual satu orang yang butuh uang dijualnya lah hanya dia dibeli sama investor ada yang butuh uang lagi nah pelan-pelan itu gentrifikasi pelan-pelan itu yang yang membunuh warga asli untuk keluar dari permukiman aslinya nah kalau misalnya dengan tanah komunal ini itu harus punya kesepakatan bersama dalam hal jual belinya atau sistem gardenya dan sebagainya itu punya kesepakatan bersama jadi satu orang jika punya masalah tetangganya yang di dalam satu akta komunal ini dia akan ngerti permasalahan masing-masing itu mereka bisa merundingkan apa yang terbaik untuk teman-temannya ini nah itu bisa memperkuat kepemilikan memperkuat keamanan bermukim mereka jika mereka nanti bermukim di tanah ini dibanding mereka individu-individu tadi keamanan bermukim mereka juga akan terancam jika mereka disodorkan oleh uang oleh investor-investor gitu kan kalau secara komunal mereka akan tetap bertahan karena mereka secara kolektif nah tentu akan ada positif negatifnya disini disini bisa di kalau negatifnya itu sertifikatnya itu atas nama bersama tidak individu gitu tapi positifnya itu tadi tanah itu akan terjaga karena itu adalah kepemilikan kolektif kepemilikan bersama itu menghindari pencaplokan pelan-pelan bagian-bagian kota oleh investor kalau misalnya sudah sertifikat komunal salah satu contoh sertifikat komunal ini kayak tanah tanah ulayak atau tanah adat itu sertifikat komunal nah tanah adat itu kan sangat sulit buat disentuh oleh investor karena satu pribadi yang menjual nanti banyak kerabat-kerabatnya yang akan komplain nah itu salah satu contohnya nah kalau untuk rumah kita juga bisa desain rumah komunal disana bisa juga kalau misalnya kita punya tanah yang lebar kita bisa desain tanah apa rumah individu tapi kalau kita memang tanahnya kita kecil ya kita bikin desain komunal juga semacam apartemen gitu apartemen itu misalnya milik perusahaan ini kita bisa bilang ini adalah apartemen miliknya komunitas kayak tadi misalnya dalam tanah 100 meter mereka beli bareng-bareng bersepuluh orang kemudian mereka bisa desain rumah komunal di di lahan ini sehingga 10 orang ini bisa masuk di dalamnya semua dengan vertical housing misalnya dengan ditingkatkan nanti mereka bisa menempati rumah ini gitu nah misalnya dengan ditanggung bersama itu tentu biayanya akan menjadi lebih murah dan ada sharing-sharing lahan di dalamnya nah itu rumah komunal ini sudah kita lakukan di Solo kemarin di Solo itu namanya rumah renteng namanya kemudian yang yang dilakukan di kampung akuarium sebenarnya hampir mirip-mirip dengan ini ini contoh-contoh rumah komunal nah sebenarnya rumah komunal yang dimiliki warga itu sebenarnya bisa kita kita mikirnya kayak mikir sederhananya kayak apartemen yang dimiliki oleh komunitas gitu jadi kita bisa desain yang bagus juga bisa desain apa yang 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 cantik juga tapi itu dimiliki secara kolektif secara bersama-sama itu tadi nah ini contoh contoh-contoh komunal housing yang ada di luar negeri itu udah banyak itu kayak kayak di Jepang Jepang itu sudah menerakam banyak komunal housing nah ini cuma contoh-contoh aja nah ini model pembagian lahan kalau kita buat rumah misalnya apa namanya bisa dua kakak itu bisa desain kayak gini empat kakak bisa desain kita bisa main desain kita mainin desain ruangnya sehingga dengan tanah yang kecil kita bisa mengoptimalkan orang yang tinggal di dalamnya nah itu desain ruang yang mesti kita lebih kreatif lagi untuk mendesain ruangnya nah ini ini sistem-sistem yang bisa kita buat sharing bareng kalau kita mau bikin perumahan gotong royong misalnya ruang tamu setiap orang itu itu kan tamu mereka pasti tidak akan tidak akan datang di satu waktu yang bersamaan misalnya 10 orang tadi dia 10 orang ini kalau dia berpikir secara individu rumahku harus ada ruang tamunya untuk menerima orang tapi kalau dia berpikir secara kolektif ayo kita bikin satu ruang tamu bersama nanti siapapun tamunya datang bawa ke sana jadi dia akan lebih menghemat tanah untuk ruang tamunya jadi kayak gitu garasi juga bisa kita bikin bareng-bareng misalnya misalnya dengan 10 orang kalau dia mikirnya secara individu dia bikin garasi kemudian dia bikin jalan untuk ke garasi mereka tersebut lebar jalan dan panjang jalan itu juga memakan lahan tapi kalau dia mikir secara kolektif secara bersama dia menempatkan satu titik aja garasi sehingga jalan-jalan untuk mobil lewat itu dia bisa manfaatkan untuk ruang-ruang yang lain jadi garasi ini bisa dipikir secara kolektif juga parkir juga kemudian ada kamar tidur itu privat harus privat karena gak mungkin suami istri seorang suami istri tidur bareng gak mungkin nah kamar mandi privat nah kita bisa mendefinisikan bareng-bareng mana yang bisa kita bikin bersama mana yang kita bisa bikin semi-publik kemudian mana yang harus privat itu bisa kita pelajari bersama secara kreatif bareng-bareng nah itu itulah perumahan gotong royong yang yang coba kita usulkan nah ini ini sebenarnya masih 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 dikit masih awang-awang termasuk nanti bagaimana nanti di perumahan ini bagaimana menjembatani program-program pemerintah ini tadi yang membutuhkan apa warganya harus bankable dan macam-macam itu bagaimana kita bikin aktor-aktor semacam operasi atau semacam apa namanya kelompok tabungan itu yang bisa sehingga dia punya kepercayaan atau bisa memenuhi syarat untuk akses program banyak banyak hal yang bisa kita kreatif sehingga pembiayaan terhadap penyediaan rumah ini bisa lebih mudah bisa mengakses program program pemerintah yang ada kemudian dengan tanah yang kita bikin skema pembelian komunalnya bagaimana kita bisa menjembatani ini nah itu itu yang coba kita desain bareng-bareng sehingga apa ide itu enggak apa program perumahan itu enggak putus gara-gara syarat tanah tadi aja tapi kita bisa menjembatani hal itu nah mungkin ini bisa sedikit apa namanya sedikit memberi gambaran ke kita bagaimana pembiayaan untuk buat rumah ini kita bisa strategikan bisa kita kolaborasikan bisa kita kita akses dari beberapa dari program beberapa dengan cara kolektif kemudian pembangunannya secara gotong royong itu bisa kita kolaborasikan sehingga tadi rumah di kota pun sebenarnya masih mungkin untuk kita wujudkan bareng-bareng tentunya nah mungkin itu mas super sekali mas jasri ini sangat inspiratif ya teman-teman pada banyak yang nanya nanti abis ini kita masuk ke sana minggu Pak Ezrinal kalau mau menanggapi dulu Pak monggo ya saya kira menarik sekali Pak Jebri itu itu berarti kooperasi kalau ada Pak Komunal gotong royong itu prinsip-prinsipnya itu kooperasi prinsip-prinsipnya artkom itu dalam hari ini menyuarakan itu artinya menyuarakan alternatif pembangunan bersama-sama gitu ya kurangkali mungkin bisa langsung aja kita kerjasama Pak Jebri saya punya tanah di Jogja ada 300 meter kalau bisa dibikin rame-rame saya apa namanya saya apa sangat ini berminat bukan cari untung tapi cari untung bersama-sama lah gitu ya tanahnya dari saya silahkan cari orangnya itu lokasinya menarik di Jalan Solo pingin Jalan Solo agak masuk sedikit namanya di dekat-dekat airport di Zipto oh dekat airport depannya trans studio trans studio jalan santan masuk ke dalam ya 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 nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi ya Mas Jebri ya siap wah ini ada kolaborasi beneran ini sangat baik sekali kalau memang anda langsung nanti ada kerjasama lanjutan ya langsungnya juga selalu di Jogja oke mungkin ini saya akan mengangkat cuman berapa pertanyaan yang ada di sini ya mungkin biar teman-teman jawabannya bisa dijawab rumah komunal itu kayak buat orang yang keluarga besarnya dekat-dekat ya mungkin apakah selalu seperti itu mungkin ini Mas Jasri apakah harus selalu yang keluarga besarnya dekat-dekat begitu atau lebih kepada ya suatu daerah yang mungkin bukan keluarga tapi ya sudah kenal dekat lama begitu enggak kalau dari pengalaman kita Mas kita kita coba satu yang praktis yang kita lakukan sekarang itu kita coba berkolaborasi sama salah satu lembaga keuangan di Jogja CUCT namanya mungkin Pak Zainal kalau tahu CUCT itu semacam kooperasi milik komunitas nah itu kok anggotanya udah banyak lebih dari seribu gitu kan nah itu mereka juga punya kebutuhan terhadap rumah nah kemudian kita jaring mereka ke dalam lewat media lewat media kooperasi mereka tersebut kita tanya mereka punya mimpi rumah dimana gitu kita kita buat semacam google form gitu yang kita bisa analisis nanti kan misalnya saya walaupun saya tinggalnya di Bantu tapi saya punya cita-cita pengen rumah di Suleman nah di dalam google form itu saya akan terdata di Suleman kemudian ada orang lain lagi yang mau di Suleman nah orang-orang yang tinggal di Suleman ini kita kumpulkan nah mereka kita ajak jadi bukan orang kadang bisa jadi mereka gak kenal sama sekali nah itu hal yang penting di awal itu pemahaman kesepahaman bersama itu penting di awal karena kita memang sama-sama gak ada hubungan kekerabatan cukup menjawab Mas Agung kalau mau nambahin lagi boleh nanti chat lagi ya atau kalau mau menyampaikan tanggapan secara lisan boleh juga nanti aku unmute tadi apa namanya Mas Severy UCK apa tadi CUTC C-U-C-P C-U-C-P ya C-U-C-P ya C-U-C-P ya kita kerja sama-sama mereka untuk penyediaan rumah untuk anggotanya nah sekarang kita lagi mengembangkan mungkin hampir sama dengan banyak banyak developer-developer perumahan lain soal program apa aplikasi rumah nah harapannya nanti di aplikasi rumah ini dengan sistem yang sama bisa menjaring orang-orang masuk dan kita bisa memfasilitasi mereka untuk dapat rumah di wilayah impian mereka gitu kan kadang orang bingung kayak misalnya aku sendiri kalau aku gak kalau berpikir sendiri aja pengen rumah di Sleman misalnya akan sulit gitu tapi dengan difasilitasi ini kita tahu orangnya terus kita ngumpulin bersama itu lebih lebih apa difikirkan bersama itu lebih mungkin untuk terwujud lebih memungkinkan betul yang sekarang yang sudah jalan yang sudah jalan sama CU itu Pak di Sleman daerah Melati itu kumpulin berapa orang yang di eksekusi Sleman kita punya hitung-hitungan kita gak harus dalam jumlah 20 unit sampai kita ngitungnya karena ketersediaan tanah itu ada yang gede ada yang kecil kemudian yang daftar itu juga punya wilayah masing-masing nah kita punya batasan itu minimal 8 orang itu bisa kita laksanakan karena kalau udah di bawah 8 kita akan kesulitan juga untuk melakukan secara bersama-sama itu biaya operasionalnya cukup gede juga jadi punya unit minimal untuk kita lakukan oke kalau ada berminat di Jogja yang daerah saya itu ya bisa kita bisa kita blow up ya itu bisa kerjasamanya bisa banyak kita kita bisa mengkolaborasikan juga dengan program pemerintah kalau tanah kita sudah jelas saya kasih kontaknya Mas Jesri ke Pak Azrinal Pak Azrinal ke Mas Jesri senang juga dengan forum ini bisa ada sesuatu yang lanjut tapi minimal bisa ngobrol dulu lah ya di Kaltim saya punya 50 hektare tapi Kaltim ada 50 hektare itu belum ditanamin dan itu pinggir jalan artinya pinggir jalan tipa bukan pinggir jalan artinya aksesnya ada itu luas sekali oh itu bisa buat perumahan juga mungkin nanti Pak ya oke ini ada satu lagi satu pertanyaan iya Pak skema sebenarnya kalau yang menarik disini adalah dari diskusi kita yang hari Senin itu sama juga permasalahannya salah satunya yang Mas Jesri sampaikan ya bahwa kebanyakan pun ada program itu selalu menyasar individu yang menyasar kolektif itu gak ada boleh dibilang gak ada padahal sebenarnya dengan kolektif itu banyak hal yang seharusnya bisa lebih mudah lebih murah lebih justru kita upayakan supaya mandiri yang kolektif bisa mandiri kemarin aku sama Mbak Elisa dia juga bilang Mbak Elisa itu ini kebanyakan kompetennya itu bikin program hanya untuk jadi mendorong individualitasnya padahal sebenarnya kalau dibikin bareng kan enak bisa dibikin rumahnya itu susun dua lantai empat lantai itu kan lebih efisien dalam konteks tanah perkotaan ini ada satu lagi dari Mbak Tari dari Jakarta ini mungkin area yang sangat membutuhkan bentuk-bentuk rumah seperti ini kemarin Mbak Elisa itu banyak cerita juga sebagai Jakarta boleh diulangkah penjelasan mengenai gap program subsidi rumah dari pemerintah dengan kebutuhan penduduk miskin kota keamanan hukum sertifikat komunal seperti apa dalam muka panjang dan masih bisa gak ya komunal housing untuk Jakarta mungkin satu-satu mas ini mas Desri lagi muka mas Desri itu dimana mas Jakarta konteksnya gak maksudnya dia nyirim oh di chat di chat pertanyaan satu nih mas boleh diulangkah penjelasan mengenai gap program subsidi rumah dari pemerintah dengan kebutuhan penduduk miskin kota apa itu gapnya selain tadi salah satunya adalah individu dan orangnya belum tentu punya tanah mungkin yang lainnya lagi oke tanah satu ya yang kedua program pemerintah itu dia selalu ngambil jalan praktis lewat bank oh bank ah lewat bank ya nah kita tahu urban poor itu mereka kan mereka adalah penyangga kota mereka rata-rata jualannya jual dagangan keliling jual nasi goreng jual macem-macem nah mereka tidak bankable mereka bisa ngabung di bank tapi mereka tidak bisa mengakses pinjaman bank karena mereka tidak punya slip gaji bulanan tapi kalau kita hitung-hitung pendapatan apa namanya nasi goreng mereka itu mungkin bisa juga 5 juta atau perbulannya bisa gede juga sebenarnya nah itu yang yang syarat dari pemerintah terhadap program-program mereka itu pendanaannya itu dia selalu melewatkan bank BTN atau BNI atau macem-macem itulah nah si yang tidak punya apa namanya slip gaji atau akses bankable ini mereka gak pernah akan bisa mengakses program-program itu yang akan bisa mengakses yaitu pegawai kemudian pegawai swasta yang apa namanya yang yang level agak menengah ke atas lah itu sehingga yang orang-orang ini gak akan pernah tergarap sama program itu satu nah berikutnya itu ya itu sudah itu sangat fundamental itu sudah sangat apa mendistraksi sudah menyisihkan kesempatan itu ya yang itu terus sebenarnya ada lagi soal ini soal apa ya aduh sebenarnya aku pernah membuat buat tabel tabulasi soal program-program pemerintah yang mana aja itu soal sertifikat tanah tadi udah ya soal sertifikat tanah harus tanahnya harus hak milik sendiri harus komunal apalagi mungkin nanti kalau 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 ingat lagi tak kasih tau tapi yang sangat yang sangat itu yang itu tadi tidak bisa tanah individunya tidak tergarap kemudian harus perbankan berbankan berikutnya ini mas sama dua keamanan hukum sertifikat komunal seperti apa nih dalam jangka panjang nah ini menarik ini ini yang sering menjadi pertanyaan setiap orang yang kita ajak untuk membuat sertifikat komunal karena secara umum secara keseharian mereka mereka tahunya cuma SHM sertifikat hak milik aku aku punya itu aku bisa gadein aku bisa apa sekolahin aku bisa jual itu tau nah kalau sertifikat komunal ini dia belum belum tahu gimana itu pengelolaan penguasaan terhadap surat tersebut dia gak tahu nah kemudian itu yang yang mesti kita jelaskan nah bahwasannya di sertifikat komunal itu itu sama kayak bisa dikatakan konsolidasi lahan atau bisa undang-undangnya ada undang-undang rumah susun itu adalah sertifikat itu sertifikat komunal karena nanti di kepemilikan individunya itu ada namanya serata titel jadi tiap orang itu nanti akan punya keterangan bahwasannya dia sebagai salah satu orang yang punya hak kuasa di lahan di sertifikat komunal tersebut nah serata titel ini itu yang sudah hampir sama statusnya kayak SHM dia bisa digadekan juga bisa jadi jaminan anggunan juga bisa serata titel itu jadi jadi ibaratnya kalau penguasaan lahannya secara bersama itu ada sertifikatnya kemudian kalau pengelolaan tanda kepemilikan pribadinya itu dengan serata titel serata titel itu kok kayak saya sering dengung di apartemen ah iya kayak di apartemen rumah susun kayak itu oh itu serata titel serata titel itu kan tanda atau bukti kepemilikan pribadi di atas kepemilikan bersama oh begitu serata titel serata titel dan ini itu memang di Indonesia ini ini kan istilah luar negeri serata titel itu nah itu itu memang baru adanya di apartemen dan rumah susun oh makanya tapi kemarin kemarin waktu kita buat diskusi bareng sama Ibu Maharani itu orang BPN itu konsolidasi tanah dan sertifikat komunal dengan serata titel ini mungkin kita kita buat karena regulasinya ada jadi hal ini memungkinkan regulasinya aman bagian sebenarnya serata titel regulasinya ada tapi prakteknya belum ada karena belum ada yang berani aja saya memang jadi penasaran kata-kata serata titel jadi ternyata itu itu satu kalimat yang tadi benar itu adalah kepemilikan individu dia di dalam atau di atas kepemilikan pertama itu bukti menaik sekali menaik sekali penasaran ya itu satu lagi kalau di Jakarta masih bisa gak ya komunal housing kalau Jakarta gimana mas sebenarnya kalau kemarin dari Mbak Elica itu bilangnya bisa cuma emang opsinya itu tidak banyak tapi kalau konteks komunal housing seperti apa mas dari Arkom kalau di Jakarta gimana sih jadi saran dari bikin rumah itu kan tanah pertama tanah kemudian baru rumah nah kalau misalnya kalau kita berpikir pribadi kita gak tanah orang gak ada bikin rumah cuman luas karena uangnya cuman ada 100 juta harga tanah 10 juta berarti dia cuman sanggup beli tanah 10 meter persegi nah rumah gak mungkin dibangun di atas tanah 10 meter persegi nah bentuknya itu kan nah nah kemudian ada orang temannya punya kesanggupan yang sama bisa beli 10 meter persegi juga punya uang 100 juta juga sebanyak itu ada misalnya ada 20 orang nah berarti 20 orang ini dia berkumpul bareng berarti dia sudah bisa membeli tanah seluas 200 meter persegi karena 10 kali 20 kali 10 kan 200 meter persegi nah di atas tanah 200 meter persegi ini sangat mungkin sekali kita bangun vertical housing nah vertical housing ini ini nanti yang akan yang akan memfasilitasi orang-orang tersebut untuk bisa memperoleh rumah masing-masingnya dengan luas yang disandarkan gitu jadi mungkin aja itu dilakukan karena karena mikirnya sudah kolektif gitu nah pada saat bangunnya pun kan apa namanya kalau misalnya bangun satu-satu itu minimal atap lantai dinding itu bikin sendiri-sendiri tapi kalau kita sudah komunalkan ada hal-hal yang bisa kita irit atapnya cuma satu di atas tapi yang satu sampai cuma satu dindingnya misalnya sekian banyak hal yang bisa kita irit jadi mungkin aja kolektif itu di kota Jakarta asal itu tadi anaknya bisa dibeli sama itu mungkin Pak Ezreal mau menambahkan Pak terkait tadi ketidak sesuaian program subsidi masyarakat dengan bisa gak sih kita bikin rumah bareng-bareng di Jakarta Pak Ezreal tinggal di daerah saya kira menarik itu saya juga apa namanya itu ini bikin apartemen bareng-bareng atau bikin rumah sesung bareng-bareng sebenarnya itu koperasi jadi perusahaan ini kita galakan gerakan ini kalau memang ada ahlinya Pak Jeffrey nanti KPRN juga mungkin bisa membantu apa mensosialisasikan atau apa kita garaplah itu apa apa namanya itu ide ini ide orang menangkap selama ini orang rumah individu sendiri mari kita bangun rame-rame tanah kecil bisa kita bikin rumah susun bareng-bareng apartemen jangan hanya dibikin developer kita sendiri bisa bikin itu lebih murah lebih transparan dan sebagainya saya kira ini ide ini harus digulirkan terus nih Mas Jeffrey sama-sama Mas Senai sama-sama lah kita ini mungkin pertanyaan berikutnya ini sebelum kita tutup udah udah jam setengah sepuluh mungkin pertanyaan penutup Mas Arkom sama Pak Ezrinal mungkin terutama Mas Jasi lagi lebih kepada tadi kan kita kebanyakan lebih ke memang yang street adalah tanah dan sebaiknya tadi dibikin rumah susun atau apartemen vertikal supaya lebih efisien di berbagai titik cuma kan pasti banyak orang yang aku gak mau rumah susun aku maunya rumah tapak kalau mengatasi mindset seperti itu bagaimana apakah ada suatu hal yang perlu dilakukan khusus atau kayak ya memang oke rumah susun itu lebih sementara nanti kamu cari lagi setelah kamu udah matang silahkan cari rumah tapak sendiri atau sebenarnya gimana ya pola pikirnya mungkin ini ya mikirnya orang itu dia soal keamanan bermukim sebenarnya tidak tidak mau atau menolak rumah susun itu karena jaminan tinggal mereka kan gak ada disana karena itu kan sewa rumah susun itu mungkin ya tapi jika itu adalah apartemen milik sendiri atau rumah susun milik kolektif komunitas gitu dia punya kepemilikan dia punya jaminan tinggal dia akan berpikir itu jadi yang dipermasalahkan bukan soal rusunnya tapi soal proses di dalamnya soal sistemnya sistem yang ada sistem ikatan apa namanya sistem jaminan tinggalnya itu yang mungkin yang dipermasalahkan oh iya itu Pak Ejinal mungkin menambahkan jadi mungkin saja di kota kita punya landed itu tapi ya tentu saja di daerah yang kalau ekonomi lemah ya sekarang kan banyak itu apa namanya istilahnya rumah apa yang bedeng 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 bukan rumah kecil-kecil mungkin gak ada aksesnya tapi murah di dalam kota bisa dibangun dengan konsep ini yang baru tadi kita bikin bedeng rame-rame gitu ya jadi tanahnya sekian peta ya kita bangun lah bedeng kalau mau landed ya bikin bedeng rame-rame saya kira memungkinkan atau ya agak jauh agak jauh keluar kota sekarang kan bisa berkombong ya sekarang berkombong betul kalau mau nyaman ya agak jauh beli tanah rame-rame bangun rame-rame tadi gotong royong tadi bagus sekali gitu katakusinya memang di gotong royong kolektif bareng-barengnya itu yang belum banyak dicoba iya ini harus disuarakan terus siap oke mungkin sudah sampai sini saja ya oh mbak yang nanya tadi mbak tadi juga sudah sudah cukup terima kasih udah lewat sebenarnya beberapa menit tapi gak apa-apa kita tutup disini saja terima kasih sekali untuk semua yang sudah hadir nanti ya terima kasih nantinya adalah nanti ini rekamannya akan kita taruh di youtube untuk rekaman diskusi tapi ya mohon maaf sekali tidak bisa kita taruh di youtube tapi tenang aja kalau tadi ada yang ketinggalan gak sempat nonton atau sempat blur kita akan nanti minggu depan akan share linknya untuk bisa ditonton sendiri jadi kita akan ada satu link filmnya itu film yang sama tapi ya karena bukan ramai-ramai bukan lewat zoom gitu jadi akib aja kayak youtube tapi private cuma bisa diaksa oleh orang tertentu nanti kita akan tetap share ke teman-teman untuk dipelajari sendiri tapi minggu depannya lalu kalau sekiranya ini dirasa menarik nanti kita sabtu masih ada lagi share aja ke teman-temannya siapa yang mau join tapi hari sabtu itu pemantiknya adalah moderator dari Gapatma jadi kita lebih ke diskusi ramai-ramai aja komenin filmnya secara bersama-sama nah untuk penutup boleh dari Pak Aizrinal sama Mas Dasri ada closing statement sebelum kita selesaikan acara pada malam hari ini dari Pak Aizrinal dulu silahkan ya statement saya ya apa namanya dengan bekerja sama dengan Kota Royong dengan berkomunal dengan berkoperasi kita bisa melakukan secara mandiri apapun kita bisa apa namanya itu berbuat atau mengatasi masalah mengatasi masalah itu dengan bersama-sama itulah konsep koperasi bekerja sama tolong-menolong itu yang menurut saya konsep koperasi yang belum dibahami benar oleh pemerintah iya halo halo ini aku yang mancet atau tolong itu yang diantarkan oleh Bung Hatta ya nah ini harus kita suarakan terus intinya itu terima kasih terima kasih Pak kita lanjut lagi ke Mas Jasri ya ini saya sedikit mengutip dari film tadi bahwasannya hunian yang layak itu adalah hak asasi manusia jangan sampai jatuh kepada sistem pasar jangan jatuh kepada politik jangan jatuh pada kekuasaan dan sebagainya karena kalau sudah kita gak tarik itu ke hak asasi manusia ya akan terjadilah kayak gini orang tidak akan pernah punya kemampuan masyarakat miskin tidak akan pernah punya kemampuan untuk punya rumah siap sekali lagi terima kasih Mas Jasri Pak Ezrinal teman-teman sudah hadir malam hari ini sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan semoga kita semua segera bisa mencapai keamanan berbukim dengan cara apapun itu nanti dan yang penting bersama-sama selamat malam sampai jumpa lagi terima kasih Mas terima kasih semuanya terima kasih sama-sama Pak Jasri nanti kita kasih kontaknya supaya bisa ngobrol lanjut siapa tahu terbuah dadah saya close ya terima kasih terima kasih